Halo sahabat-sahabat Yerir sekalian, senang bertemu dengan dekan-dekan semuanya Ada berita terbaru di aplikasi kita, berita resmi dari Kortim Apakah itu ya? Kita lihat ya sama-sama ya teman-teman Pada tanggal 28 Desember 2021 21, 22, 2 tahun lebih ya Oh, 2 tahunan lah, kurang lebih 2 tahun Kami meluncurkan mainnet bersama dengan bab baru dari kertas putih pai Yang diperbarui buku putih Desember Satu bab model token dan penambangan menjelaskan model pasokan pai Mekanisme penambangan baru dan imbalan penambangan dalam batas pasokan Silahkan gunakan white paper bulan Desember yang ditautkan disini sebagai referensi untuk rincian berikut Pada tanggal 1 Maret 2022, formula penerbitan reward yang menurun mulai berlaku secara khusus Tingkat penambangan dasar B di seluruh sistem dikurangi Berdasarkan batas pasokan bulanan yang ditentukan oleh rumus yang dijelaskan di bagian berikut B tetap konstan selama satu bulan dan kemudian disesuaikan setiap bulan berikutnya berdasarkan rumus Pada tanggal 14 Maret 2022 Mekanisme penambangan baru yang mencakup hadiah baru yang ditentukan dalam white paper bulan Desember mulai berlaku Para pioner kini dapat meningkatkan tingkat penambangan individu mereka Dengan memberikan jenis kontribusi yang lebih baru dan lebih beragam ke jaringan pai Penguncian pai, penggunaan aplikasi dan operasi note Berdasarkan formula penerbitan reward best mind rate B disesuaikan kembali pada 1 Oktober 2023 Sesuai rencana B baru berlaku ketika pioner meluncurkan sesi penambangan baru pertama mereka pada bulan Oktober Dan akan tetap konstan sepanjang bulan Akan ada B baru di bulan November Di bawah ini ada rencian lebih lanjut Yang diumumkan pada tanggal 1 Maret 2022 Tentang formula penerbitan hadiah Bagaimana B dihitung dan apa yang dapat dilakukan pioner untuk meningkatkan tingkat penambangan masing-masing Nah itu ya sekilas penyampaian dari core team Kita coba masuk lagi ya teman-teman ya Ini Tentang 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 Kita harus terjemahkan ya teman-teman semua ya Tentang 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 selamat menikmati kita tunggu ya sabar ya saya lagi terjemahkan sudah bisa terjemahannya sudah bisa belum bisa ini harus 3000 karakter yang bisa diterjemahkan oke sepertinya kita ulang ya teman-teman ya lihat aja yang kita masuk lagi santai saja ya rekan-rekan pinar channel ini adalah channel yang memberikan informasi-informasi apa adanya dan kita santai saja saya harus masuk lagi dari aplikasi pay ya intinya bahwa keberadaan core team itu selalu hadir memberikan informasi ketika ada perubahan kita langsung masuk di bagian ini seperti penghitungan kalkulator ini panjang ini ya teman-temannya ini kita masuk di ini aja supply limit bidet dan nah ini salin orang sabar dikasihi Tuhan kita pilih dulu bahasa inggris ya nah ini supply limit dinyatakan dalam P per hari X dalam kurung last day total mining rewards slash 1220 30 miliar supply limit adalah output dari rumus ini yang mengolokasikan jumlah pay tertentu setiap hari untuk waktu yang tidak terbatas sambil memastikan total penerbitan di masa depan tidak akan melebihi sisa pasokan yang tersedia last day total mining reward sama dengan total hadiah penambangan pay yang dikeluarkan pada hari sebelumnya 1220 adalah faktor penyesuaian yang akan disesuaikan lebih lanjut dalam beberapa bulan mendatang 35 miliar adalah perkiraan jumlah pay yang tersedia untuk ditambang oleh pioner di masa mendatang bagaimana cara menghitung B bulanan white paper bulan Desember menyatakan bahwa tingkat penambangan dasar B di seluruh sistem akan disesuaikan secara dinamis untuk menjaga penerbitan hadiah penambangan dalam batas pasokan untuk jangka waktu tertentu jangka waktu bisa tahunan bulanan harian per jam atau bahkan lebih terperinci untuk mempermudah kami mulai B dinamis setiap bulan artinya B akan tetap konstan selama satu bulan dan akan disesuaikan berdasarkan formula penerbitan hadiah dan aktivitas penambangan jaringan pada setiap akhir bulan memulai dengan B yang tetap konstan selama sebulan membantu pioner memahami implikasi dari satu batasan pasokan baru dua mekanisme penambangan baru dengan imbalan baru dan tiga sifat B yang lebih dinamis berpotensi di masa depan satu persatu waktu mengingat konsep-konsep ini rumit dan semuanya berdampak pada imbalan penambangan pioner pada saat yang sama jangka waktu bulanan cukup singkat untuk memperbaiki potensi kelebihan atau kekurangan penerbitan yang menyimpan dari rumus penerbitan hadiah sementara B cukup stabil untuk jangka waktu yang lama bagi pioner untuk menindaklanjuti dan menyesuaikan kontribusi mereka ke jaringan untuk menambang imbalan nah apakah teman-teman pioner tangkap hal ini saya sedikit kurang tangkap tetapi intinya gini teman-teman intinya bahwa ada limit yang disiapkan oleh core team untuk kita bisa mining ya jadi berapa yang kita miliki ya makanya saya pribadi benar-benar apa namanya coin itu berharga bagi saya ya mining saja dulu mining saja dulu dan intinya ketika masalah-masalah teknis itu pasti akan diselesaikan karena juga namanya perusahaan yang besar ya aplikasi-aplikasi ya muncul dan pergi saja bisa ada solusi apalagi seperti ini pasti ada solusi nantinya ya teman-teman ya nah serasa itu informasi kali ini semoga bermanfaat bagi teman-teman ini berita resmi dari fine network ya di aplikasi kita ya terbaru berharap teman-teman bisa paham minimal bahwa kita tahu keberadaan fine network itu ada dan yang jelas bahwa 35 miliar lagi tersedia untuk di mining marilah kita berlomba-lomba mining setelah habis kita gak bisa lagi mining ya ada waktunya oke luar biasa ya salam bagi teman-teman pioners tetap semangat dan jangan lupa jedar juga channel bang dema jedar ya sukses